Ternyata kita ngatur buang air besar gak bisa, ngatur apa yang akan kita makan besok gak bisa. Terus mau mati dimana apalagi itu. Kita mau mati dimana, kapan matinya, waduh mana bisa. Alhamdulillah. 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 Dialah Allah yang telah memberi kamu kasih sayang, rahmat, hai kamu orang beriman. Dan para malaikat Allah memohonkan ampunan untuk kamu, hai orang beriman. Agar Allah SWT mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya ilahiyah yang terang beneran. Dan dia Allah maha penyayang, maha memberi rahmat, maha memberi kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Penghormatan yang akan diberikan Allah kepada mereka orang beriman pada hari kiamat adalah ucapan yang Allah sambut kita dengan ucapan salam. Sejahteralah kamu. Dan kepada mereka dijanjikan ganjaran pahala yang mulia. Surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab. Ayat 43 dan 44. Alhamdulillah. Surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab. Bapak ibu sekalian Jemaah Masjid Al-Hakim Taman Menteng, Jakarta Pusat Yang dimuliakan Allah SWT Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT Salawat dan salam Kita sampaikan untuk baginda Rasulullah S.A.W Kita lanjutkan pengajian Kitab Minhajul Abidid kita Fa'innal abda Do'if adalah hamba Allah itu kita ini Manusia yang disebut hamba Do'if, lemah Wa kanal insana do'ifah Allah sendiri mengatakan Dalam Quran adalah manusia itu lemah Sekuat-kuat manusia Kita kemarin sudah bahas Kalah dengan kekuatan binatang Monyet itu Bisa Gantungan-gantungan di pohon Tangan sebelah Lebih kuat dari kita Macan tutul yang kecil itu bisa menyeret Bangkai Bangkai rusak yang Tiga kali lebih besar dari badannya Dibawa naik ke atas pohon Kuat Kalau soal tenaga kita kalah Kita do'if Ini yang paling hebat Kita ini gak bisa mengatur diri kita sendiri Men'arofa nafsahu Fakot arofa robbahu Ada satu Ungkapan dari para ulama kita Yang sudah berusia ratusan tahun Siapa mengenal dirinya Dia akan mengenal Tuhannya Kita ini merasa hebat Kalau kita gak kenal Bahwa kita itu Lemah Ternyata kita ini Mengatur buang air besar Ini gak bisa Berapa lemahnya kita Mandi Abis subuh kita mandi Pakai sabun Pakai sampu Bersih-bersih Ya kan Gosok gigi Buang air besar gak keluar Kita Habis sarapan pagi Pakai baju dinas Kerja Pakai sepatu Pakai dasi Pokoknya udah hebat lah Stand by Begitu Panasin mobil mau berangkat Perut sakit Buka lagi tuh Dasi Baju dibuka Sepatu dibuka lagi Buang air besar Kok gak tadi sih Tadi waktu mandi kenapa Kita gak bisa ngurus diri kita Mengatur diri kita Kita gak bisa Rabbul Alamin Allah yang maha Mengatur seluruh alam Semesta Akhirnya kita masuk lagi Kemana mandi Buang air besar Waduh Terlambat kita telepon Bos Maaf bos Terlambat nih Kenapa Perut sakit Tadi Waktu mandi Abis subuh Gak mau keluar Barulah kita sadar Ya Allah Betapa agungnya Engkau Mengatur seluruh alam Semesta ini Berapa galaksi Yang ada Anaknya Berapa galaksi Yang ada Semuanya diatur Allah teratur Begitu Masya Allah Bumi mengelilingi Matahari Bumi berkeliling Dirinya sendiri Mengelilingi Matahari Bulan Mengelilingi Bumi Ikut bumi Mengelilingi Matahari Masya Allah Ada miliaran Bintang-bintang Diatur Allah Hujan Tetes-tetes Hujan yang turun Itu Allah tahu Berapa tetes Allah tahu Ada 18 ribu jenis Makhluk 18 ribu jenis Jenis Makhluk Berapa miliar Makhluk Ciptaan Allah Allah atur Bahkan ketika Kita Saya pernah lihat Videonya itu Pagi-pagi Ada seorang Profesor Ahli air Mengambil Embun-embun Yang ada di pohon-pohon Embun-embun Yang ada di pohon Diambil pakai Gelas Bejana kecil Diambil Sepenuhlah Satu bejana itu Dia bawa ke dalam Laboratorium Electronical Laboratory Laboratory Yang bisa Berbesar 3 juta kali lipat Dia ambil setetes air Embun Diletakkan di bawah Mikroskop Dia lihat Iya Di dalam setetes air itu Hidup Ratusan Hewan-hewan kecil Mikroba Berenang-renang Jadi satu tetes Embun itu Merupakan samudera Kehidupan Bagi ratusan Ekor Mikroba Mikroba kecil Kalau kita minum Ini air 3 liter Berapa miliar Mikroba kecil Yang kita minum Dan itu semua gratis Siapa yang atur itu Allah Tuhan Ya Allah Baru kalau kita sudah Kenal diri kita Baru kita kenal Hebatnya Allah Ya Allah Rupanya aku ini Gak ada apa-apanya Mengatur Buang air besar Gak bisa Memastikan Apa yang kita makan Siang ini Gak bisa Malam ini Kita tulis Boleh Silahkan Usaha Besok saya ulang tahun Saya mau Kari kambing Dibuatkan istri saya Saya tulis Kari kambing Sambal udang Rebus Jipang Kita kasih sama istri kita Nah ini Besok pagi Kamu belanja Masak untuk saya Ulang tahun Saya makan siang Di rumah Saya permisi dari kantor Kita kasihnya duit Belanja istrinya Jam 10 Dia ada telepon istrinya Bagaimana Kari kambing Sudah dibeli Tinggal dimasak Oke Niat ya Habis juhur Saya pulang Udang Udang sudah Sudah selesai Disambal Jipang sudah Direbus Masya Allah Jam 12 Istirahat Habis sholat juhur Dia turun ke bawah Mau pulang ke rumah Ketemu sama bosnya Di bawah Turun dari Eh mau kemana Kata bosnya Mau pulang Bawas hari ini Ulang tahun Saya mau makan siang Ma istri Gak bisa Ini kamu bagaimana Ini tugas penting Kenapa Mau jadi direktur kita Ini Jadi kita mau rapat dulu Loh tapi saya mau pulang bos Gak bisa Saya belum makan siang Makan siang di atas Sudah disediain Naik lagi ke atas Sekali dibuka Nasi bungkus Isinya Ikan gembung Gak bisa Dia makan Kari kambing Udah dimasak Semua-semua Bukan untuk dia Sering saya ceritakan Rupanya Adik iparnya lewat Pulang kuliah Pas dekat rumah Abang iparnya Meletus bannya Dor Motornya Pinggir Ditampal bannya Kata yang nampal Turun batat Mana bisa ditampal Rusaknya dua zengkal Jadi bagaimana Ya digantilah Ya gantilah Ganti bagaimana Di pinggir jalan Tidak ada ban Gue beli dulu Pergi dia dulu ke Senin Berapa lama ini Ya paling cepat Dua jam lah Singgahlah dia rumah Abangnya Kata kakaknya Waduh kau datang Kebetulan Abangmu ulang tahun Bikin kari kambing Sama masak udang sambal Tapi abangmu gak boleh pulang Jadi yaudah Kamu yang makan Ah adiknya yang makan Ternyata kita ngatur Buang air besar gak bisa Ngatur apa yang akan kita makan Besok gak bisa Terus mau mati dimana Apalagi itu Kita mau mati dimana Kapan matinya Waduh mana bisa Matinya enak dong Lagi dipeluh istri Gak taunya mati Ditikam preman Mabok Eh Kita gak bisa mengatur diri kita Gak bisa Wakanal insana Do'ifah Manusia itu lemah Yang maha perkasa adalah Allah Dia atur semua kita Dan gak tanggung-tanggung itu Segenap alam semesta Diatur Allah Berapa tetes hujan yang turun Dimana yang turun Apa makanan makhluk-makhluk Yang ada itu Semua diatur Allah Kita makan Kita udah dimasak Gak bisa kita makan Satu hari Nabi Sulaiman bertanya Kepada seekor semut Nabi Sulaiman Bisa ngomong-ngomong Dengan binatang Eh semut Kamu jatah makanmu Satu tahun berapa Kata semut Itu dari Allah Ya segitulah makan saya setahun Pokoknya kenyang-kenyang Saya cukup-cukup Bener kamu begitu Dikurung sama Nabi Sulaiman Taruh dalam botol Dikurung Kamu gak bisa keluar dari sini Kurung dikasih Putir gandum Tahun depan baru saya buka Ya oke lah Mana berani ngelawan Orang memang Binatang-binatang semua Tak luk sama Nabi Sulaiman Jin-jin Kapir Jin Islam Semua tak luk sama Nabi Sulaiman Dikurung sama Nabi Sulaiman Diletakkan dalam kamarnya Setahun kemudian Nabi Sulaiman Ambil itu botol Keluarkan itu semut Loh Kok cuman dimakan Separuh gandum Kamu juga bagaimana Kamu bilang Satu tahun Dua putir gandum Kok cuman dimakan Separuh Masih ada sisa Satu setengah Kamu bohong sama saya ya Kata semut Bukan bohong ya Nabi Saya bukan pembohong Mana berani Saya bohong Kepada seorang Nabi Terus kenapa Cuman dimakan separuh Selama setahun Biasanya saya dapat Dua putir gandum itu Yang ngasih Allah Walhayul koyum Yang maha berdiri sendiri Yang maha Menjaga Hafius Tidak pernah lupa Saya santainya Makannya Seenaknya Sekenyang saya Lah sekarang Saya ini dikurung Di botol Saya tergantung Kepadamu Kamu bukan Tuhan Kalau kamu ingat Kalau kamu lupa Tiga tahun Berdiri buka Setahun Makan apa saya Astagfirullahaladzim Nabi Sulaiman Bila betul Karena kamu bukan Penguasa Alam semesta Kata tikus Apa kata semut ini Kamu bukan penguasa Alam semesta Bagaimana saya Mau bergantung Kepadamu Kalau kepada Allah Memang iya Nggak pernah lupa Nggak pernah tidur Nggak pernah lalai Oke Saya makan Saya nak saya Lah udah dikurung Sama kamu Kalau kamu lupa Saya cialat Semut aja punya Keyakinan Begitu kepada Allah S.W.T Satu hari Nabi Sulaiman Bicara sama Ya Allah Izin karena aku Berdoa Memberi makan Semua makhluk Satu hari Coba Nggak usah Allah yang ngasih makan Saya Kan saya orang kaya Kata Nabi Sulaiman Allah bilang Mana kau bisa Ya saya mau coba Boleh Kumpulkan makanan Tiga bulan Nabi Sulaiman Mengumpulkan makanan Jin Hewan-hewan Manusia Kumpulin semua Sebanyak-banyak Makanan Segunung Makanan Dia bilang Ya Allah Belum pernah saya lihat Makanan sebanyak ini Sekarang Kapan saya bisa Memberi makan Sudah Kau rasa Sudah banyak Makanan itu Kata Allah Ya sudah banyak Loncat Seekor ikan Dari laut Ikannya namanya Ikan Nun Apa Ikan 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 Ada ayatnya Nun Walqalam Wa mayas Turun Ikannya namanya Ikan Nun Loncat Dari laut Dimakan Makanan sebanyak itu Sekali makan Habis itu dia bilang Belum kenyang Masih kurang Nangis Nabi Sulaiman Ya Allah Bagaimana saya mau Ngasih makan Seluruh makhluk Sealam semesta Seekor ikan Belum kenyang Sudah kukumpulin Tiga bulan Adalah manusia Sangat Lemah Kekuasaan pun Allah yang memberi Betul Kemuliaan Allah yang memberi Kehinaan juga Allah yang bikin Perang gak pernah kalah Filep gak pernah Kelelep masuk laut Mati Segoblok-gobloknya Orang Tau lah dia pasti itu Laut Melah itu karena Mujizat Nabi Musa Dia tahu Mana mau nyemplung dia Segoblok-gobloknya Orang Apalagi Fir'aun yang begitu Pinter Begitu dia sampai Pikir laut merah Dia udah tahu Ini jebakan ini Gak mungkin Kemarin-kemarin Kan dia bilang Loh ini kok ada jalan Kemarin-kemarin Belum ada jalan kok Sekarang ada jalan Lah yang bangun Siapa Bang saya Belum potong pita Kok sudah ada Gana mau Fir'aun masuk Segoblok-gobloknya Fir'aun Tapi Allah Mengatur Allah mau cabut Kekuasaan hari itu Kereta kudanya Fir'aun berdiri Kereta kuda Haman Di sebelahnya Maju ke depan Kereta kuda Haman Kudanya Betina Fir'aun Kudanya jantan Namanya kuda jantan Lihat betina Langsung Ngejar Dikejar Kuda Haman maju Kuda Fir'aun Masuk laut Semua pasukan Bilang Wah general Bilang maju Maju semua Mati semua Gak ada yang hidup Satupun Siapa yang ngatur itu Allah Kita mana bisa ngatur Kapan itu laut Harus terbuka 12 jalan Lewat Nabi Musa Nabi Harun Dengan umatnya 700 ribuan 600 sampai 700 ribu Kemudian Kapan Air itu Mengatup Sehingga seluruh Tentera Fir'aun Dan Fir'aunnya mati Siapa yang ngatur Tuhan yang mengatur Seluruh alam Dan Langit Dan Seluruh Langit Tujuh Allah yang ngatur Seluruh bumi Tujuh Allah yang ngatur Antara langit Bumi pun Allah yang ngatur Kalau kita Sudah paham Begini Baru kita Berartikan kita Sholat pun Karena Allah Beri kekuatan Betul Karena Allah Beri taufiq 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 Ternyata Pilihan Allah Saya kepingin Tahajud malam ini Itu maumu Akan terjadi Kalau maumu Ketemu dengan Mau Allah Itu namanya Taufiq Mendapat taufiq Kalau Allah Nggak mau Kita tidur Pakai jam beker Jam 2 malam Mau tahajud Nggak bangun Nggak bangun Dipasang jam beker Bunyi ayam koko Jam 2 malam Sampai bekeringat Itu ayam Tuh ayam Nggak bangun Bangun Karena yang Mengatur Siapa Jadi kita Sendiri bisa Beribadah Itu pun Karena Taufiq Dari Allah Makanya Habis ibadah Kita ucapkan Alhamdulillah Karena memang Allah yang beri Kalau Allah Nggak kasih kesempatan Gimana Dipingsankan aja Kita sama Allah Mau apa Dipingsankan Mau apa Apalagi dimatikan Mau apa Tapi kalau Allah Mau Tidur 300 tahun Dapat makan Subhanallah Sohibul kafi Itu 300 tahun Masehi Tidur Atau Menurut Al-Quran Surah Al-Kafi 309 tahun Hijriah Dikatakan Situ 300 tahun Dan Ditambah 9 Bukan 309 tahun Bukan Kalau 39 tahun Sudah jelas 300 tahun Dan ditambah 9 Berarti kan 300 tahun Masehi Atau 309 tahun Hijriah Kenapa Kok Mesti 2 Diambil Karena memang Kalender ada 2 Menurut Matahari Namanya Hijriah Apa Samsiah Menurut Bulan Namanya Omaria Itu Edarannya Edaran Dan itu Sudah ditemukan 7000 tahun yang lalu Oleh suku Maya Oleh Sukunya Nabi Ibrahim Orang-orang Irak Sudah pakai Kalender Bulan Orang Maya Di Amerika Latin Sudah pakai Kalender Matahari Orang Cina Sudah 2600 tahun Dipakai Kalender Bulan Sedangkan Islam Nabi Muhammad Baru pakai 1443 tahun 7000 tahun yang lalu Sudah dipakai Kalender itu Maha kuasanya Allah Kenapa Mesti dua Waktu Disebut di Quran Surah Karena yang Nanya Berbeda Yang Nanya Pendeta Dari Najran Pakai Kalender Bulan Pendeta Dari Najran Pakai Kalender Matahari Sebab Mereka Dijajah Oleh Romawi 70 tahun Sebelum Yesus Lahir Sebelum Nabi Isha Lahir Romawi Sudah Menjajah Negeri Arab Dan Mereka Termasuk Palestina Mereka Dipaksa Memakai Kalender Matahari Padahal Sebelumnya Memakai Kalender Bulan Nah Ketika Nabi Isha Lahir Penguasa Palestina Romawi Yang Menyalip Nabi Isha Pilatus Panglima Romawi Julius Ishar Mewajibkan Memakai Kalender Matahari Di Seluruh Jazira Arab Yang Dijajah Romawi Itu 70 tahun Sebelum Nabi Isha Lahir Jadi 2000 Tahun Lebih Yang Lalu Sedangkan Rasulullah Pakai Kalender Bulan Nabi Muhammad Lahir Tanggal 12 Bulan Robiul Awal Kan berarti pakai Surat Romawi Disindir Kami sudah menerima Surat Rajanya Orang Islam Amirul Muminin Umar Bin Khotob Yang Tidak pakai Kalender Tidak pakai Hari Tidak pakai Tanggal Tidak pakai Bulan Marah Umar Bin Khotob Kirain kita Primitif Kita sudah tahu Ini hari apa Tanggal berapa Bulan berapa Sudah tahu Tulis Balasan Pakai tanggal Pakai bulan Pakai hari Tahunnya Masa tahun Marah Tahun Tersinggung Kalau Nabi Tahun Gajah Karena ada pasukan Gajah Kalau ada banjir Disebut tahun banjir Tidak enak juga Kalau tahun Marah Atau tahun Tersinggung Kita bikin Tahun 1 Kapan Lahir Nabi Tidak usah Nasrani sudah memakainya Lahir Nabi Isa Akhirnya Musawara Oh Tahun pindahnya Nabi Tahun hijrahnya Nabi Dari Mekah Kemendina Dianggap tahun Sudah 1443 tahun Yang nanya Pakai kalender Matahari Yang jawab Rasulullah Pakai kalender Bulan Kalau dibilang 300 tahun Betul Menurut Masehi Menurut Kristen yang datang Nanya Tapi salah Menurut orang Yang memakai Kalender Arab Quran Kalender Bulan Maka Allah Menjawab Dengan hebat Surah Al-Kahfi 300 tahun Wasdadutis'an Atau Ditambah Dengan Sembilan Siapa yang atur itu Allah Sohibul-Kahfi itu Tidur di goa Karena Dipaksa Nyembah Raja Rajanya mengaku Tuhan Mereka melarikan diri Tidur di goa Tidur 300 tahun Masehi Atau ditambah 309 tahun Hijriah Tidur Nggak makan Nggak minum Siapa yang Kasih makan Allah Lewat apa Lewat udara Bernapas Dari situ Allah kirim Makanan Dari situ Allah kirim Minuman Tuhan Semesta Alam Yang maha Mengatur Alam Semesta Bayangin Dan itu Terjadi lagi Nanti Umat Islam Di akhir zaman Akan jumpa Dengan Dajjal Dajjal ini Sakti lah Pula Batu Dia pegang Jadi emas Manusia Minta harta Kecil Dia apa aja Mau dikasih Semua makanan Dia kuasai Minuman Dia kuasai Hari pertama Dajjal turun Di Iran Di kota Isfahan Dajjal Nggak lama Cuma 40 hari Bukan lama-lama Cuma 40 hari Ketemu Nabi Isa Di pancung lehernya Mati Cuma Nabi Isa Yang bisa membunuh dia Nabi Isa Sekarang di langit Keenam Akan turun Ada 41 hadis Soheh mendukung itu Tidak ada yang bisa Membunuh Dajjal Kecuali Nabi Isa Nanti Nabi Isa Datang pancung Bunuh 40 hari itu Kata Nabi Penderitaan Atas umat Islam Yang sangat Pada puncaknya Sebab makanan Dipegang Dajjal semua Minuman pegang Dajjal Siapa Memakan Meminum Harus menyembah Dajjal Satu orang anak muda Yang beriman Jumpa Dajjal Kata Dajjal Aku Tuhan Anak muda ini bilang Tau mungkin Eh aku Tuhan Apa yang kamu minta Aku beri Mana ada Tuhan Matanya cemih Dagalkan matanya utas Mana ada Tuhan Matanya cemih Dipancung Dajjal Mati anak muda ini Udah mati Dihidupkan Dajjal Nah kamu tadi mati Udah saya pancung Sekarang saya hidupkan Percaya gak kamu Saya Tuhan Ketawa anak muda nih Makin yakin aku Kau bukan Tuhan Kau Dajjal Dipancung sekali lagi Gak mati lagi Tapi makanan diambil Dajjal Minuman diambil Dajjal Sehingga kata Nabi Pada saat itu Istri dan anak-anakmu ikat Karena nanti Kalau anakmu kelaparan Berapa hari gak makan Gak minum Dia akan jerit-jerit Nangis-nangis Istrimu gak tega Pasti istrimu akan pergi Jumpa Dajjal Minta makan Demi anaknya Waduh kalau terjadi itu Saya terpaksa ikat istri saya Anak cucu Ikat semua Yang bertahan Orang beriman yang laki-laki Perempuan gak tega Lihat anaknya Kelocotan Kelaparan gitu Dia akan jumpa Dajjal Makanya istri Anak cucu ikat Hanya 40 hari aja Apa yang terjadi Orang-orang beriman Pergi Ke gunung-gunung Ke goa-goa Menghindar dari Jajjal Mereka hanya makan zikir Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Wala hawla Wala quwata illa billahil alihil azim Allah beri makan lewat Napas Sebagaimana Allah beri makan Sohibul kahfi 300 tahun Lewat napas Saya tercenung Ketika Dajjal turun Satu hari pertama 70 ribu ulama Sesat Gak heran saya Karena baru-baru ini Ada bencong ceramah aja Ribuan orang seneng Ketawa Aduh ma Sama bencong aja kalah Apalagi sama Dajjal Sama bencong aja dia bisa Lupa dengan agamanya Bahwa bencong itu dilanap Allah Lupa Apalagi sama Dajjal Dikasih duit Kasih emas Kita ini kalau mau selamat dari Dajjal Mungkin kita gak jumpa lah Dajjal Mungkin Wallah alam Siapa yang tahu Saya gak yakin juga Jumpa Dajjal Masih panjang Masih panjang Imam Mahdi aja belum turun Gara-gara agama Daripada kita dapat jabatan Untuk apa jabatan itu Kalau agama kita rusak Betul Yang paling berharga di dunia ini kan agama Iman yang paling berharga Zaman sibuk Sehingga sempit waktu untuk ibadah Sekarang ini coba Jalan dari rumah aja ke Jakarta Orang Bekasi Tiga jam Pulang malam Kembali lagi ke rumahnya Tiga jam Masa terlalu Singkat untuk ibadah Kita disibukkan dengan urusan dunia Kadang-kadang sedih Lihat orang-orang kecil ya Naik angkot Dari Bekasi Sebelum subuh udah jalan Nanti malam Dia Anaknya masih tidur tuh Sebelum subuh dia pergi Anaknya masih tidur Malam dia pulang Jam 10 malam Anaknya udah tidur Bertahun-tahun 15-20 tahun Begitu aja Dia pergi kerja Anaknya udah belum bangun Dia pulang kerja Anaknya udah tidur 20 tahun kemudian Rindu dia dengan anaknya Dibukanya kamar anaknya Loh Anak kita mana bu Kan udah kawin pak Aduh Aduh Kasiannya Gak punya matu Kalau disibukkan Kena agama Gak apa-apa Pisah sama istri Gara-gara dakwah Gara-gara Pergi membela agama Oke lah Gara-gara jadi kurir Ngantarin surat Bertahun-tahun Gak jumpa anaknya Zaman terlalu Sibuk Sehingga ibadah Tidak ada waktu Kadang-kadang sedih Oke lah Kalau dia naik kereta api Dia bisa baca Quran Di jalan Kalau dia naik motor Apa yang dia bisa baca Kadang-kadang Solat aja Masih dibentak-bentak Satu hari Saya malam hari raya Malam lebaran Kami pulang cerama Lebaran haji Malam lah Mungkin jam 12 malam Di jalan tol Ada truk bawa besi Ditabrak mobil saya Dari belakang Kuprat Saya berhenti Turun saya Supirnya turun Apa dia bilang Maafkan saya pak Dia tutup wajahnya Maafkan saya Saya ngantuk pak Memang salah saya Orang gak rame Kok malam lebaran Gak rame Tiba-tiba Dari belakang Ditabrak mobil Gubrak Hancur Di belakang mobil Saya Ditutupnya mukanya Saya ngantuk pak Dalam hati Saya kejam Kalilah majikannya ini Orang jam 12 malam Masih suruh bawa besi Ngantar Untuk proyek Kamu ganti nih Ganti pak Gak apa-apa Saya ganti Tapi harus jumpa Majikan saya Ya Saya bilang sama Samuel Pergi kamu nak Jumpain majikannya Jumpa majikannya Gimana ini Saya maksud Mau gak majikannya ganti Mana mau Orang Cina pula Kata majikannya Boleh lah Kita ganti loh Tapi potong gaji loh Tiap bulan loh Samuel telfon saya pak Mau majikannya ganti Tapi potong gaji Berarti yang ganti dia Saya bilang Iya gak usah Pulang aja kamu Sampaikan salam saya Kepada orang yang Menyupir mobil itu Saya maafkan Dunia akhiran Gak usah diganti Saya maunya Majikannya ganti Karena dia yang nyuruh kerja Pijam 12 malam Dalam hati saya Sampai Dua hari yang lalu Saya lewat jalan tol itu Saya bilang Mas Samuel kita lewat sini Yang ditabrak orang ya Nah ini malam Saya teramah Karena saya teringat Bayangkan Dia cari nafkah Pijam 12 malam Kalau dia pulang Jam 1 malam Pasti anaknya udah tidur Kapan dia sempat Jumpa anaknya Macam mana dia mau ibadah Kalau dia tidur jam 1 Begitu capeknya dia Mungkin-mungkin gak Salat subuh Zaman ini Orang sibuk dengan dunia Keadaan memaksa Orang harus sibuk dengan dunia Sehingga untuk beribadah Sempit gak ada waktu Beruntunglah kita yang masih bisa ibadah Betul Saya terasa syukur Alhamdulillah kerja saya gak berat Saya itu kerja sebulan sekali Dua minggu sekali kerja Mereksa-mereksa Tadi saya masuk kantor Selesai Gaji saya cukup dimakan Masya Allah Alangkah kasihan Orang yang seperti itu Nah kalau kita udah dikasih Allah Kelapangan Kerja gak sibuk Kita gak ibadah juga Gimana sih Kerja main hp Aja sholat pun gak Aduh gimana sih kita itu Ada orang yang sibuk Setengah mati Mau ibadah gak bisa Dikasih Allah Kita banyak uang Ke Perancis Kenapa gak umroh sih Oh saya udah umroh pak ustaz Saya udah haji Duit masih banyak Bantu bibikmu Bantu pamanmu Sekolahkan keponaanmu Umrohkan gurumu Bikinkan rumah anak yatim Kalau memang banyak duit Saya sudah haji Sudah umroh Duit masih banyak Ya bikin rumah Rumah tinggal untuk anak yatim Aku dengan orang yang Mengurus anak yatim seperti ini Di hari kiamat Satu surga bertetangga Dalam firdaus Surga paling agung Karena waktu pendek Untuk ibadah Gak ada masa kita Kita mau mengurus anak yatim Pun sibuk Banyak kerjaan kita Ya kita bikin rumah Karena kita banyak duit Taruh anak yatim Sepuluh orang situ Satu aja begini Yang menabi di surga Apalagi sepuluh Karena masa pendek Gak ada masa kita Mau Sibuk sekali Ada orang kaya Saya jumpa Dia bilang Bagaimana pak kita Kalau bisa Ke masjid Subuh besok Dia bilang apa Saya sibuk pak Satu hari itu Kalau bisa 48 jam Aduh Kalau bisa satu hari Bukan 24 jam Kalau bisa satu hari itu 48 jam Perusahaan saya banyak Pak anak buah Saya puluhan ribu orang Saya sibuk Dalam hati saya kaya Aja sibuk Apalagi yang miskin Wazamanu so'bud Waktu itu Begitu sibuk Sehingga orang sempit Untuk mencari Waktu ibadah Zaman kakek-kakek saya dulu Mereka pandai Memanajemen Memanaj waktunya Mengatur waktunya Kakek saya itu Pemborong Tukang buat rumah Zaman Belanda lah Anemer Kalau ditamanya Di Ziau Di Medan Dia itu Hari bulan puasa Sebulan penuh Tidak kerja Sebulan penuh Dia tidak kerja Ditanya mana anaknya Ibu saya pun Tanya termasuk Kenapa Tidak kerja Bapak Dia bilang Untuk apa Saya sudah kerja Sebelas bulan kok Saya sudah kerja Sebelas bulan Satu bulan Untuk Allah Untuk saya Memperbaiki diri saya Kepada Allah Ih Orang dulu Masih bisa mengatur dirinya Padahal dia pemborong Orang kaya Dia di riau sana Tapi dia bisa Atur dirinya Kan sedih itu Orang yang saya jumpa Itu seorang kaya Memang Pak Tapi Kalau bisa Satu hari 48 jam Karena 24 jam Sehari semalam itu Kurang Aduh Ah Baik-baik lah Kita kata Imam Quzhalid Di zaman yang penuh Kesibukan ini Pandai-pandai lah Menitibuih Agar selamat Badan keseberan Pandai-pandai lah Kita Mencari waktu Untuk beribadah Agar kita Terselamat Dari kejamnya zaman ini Wa amrud dini Mutaraji Sedangkan urusan agama mundur Urusan dunia maju Oh Saya lihat Tajumahal Udah saya lihat Hebat itu Mereka saya pulang ke Medan Saya ceramah Nikah orang Di Masjid Sultan Maimun Al-Mansun Medan Sultan Delhi Saya lihat Waduh Tiangnya itu dibalut Dengan marmer Kalau zaman dulu Luar biasa Karena semua kerja tangan kan Kalau sekarang Bikin begitu Masih apa yang gak bisa Tinggal di Foto Digambar Pakai komputer Yang kerja mesin Tinggal pasang Sepersis kayak bisnis Bisa dibikin Sekarang Percaya gak? Percaya gak? Pakai komputer Apa payahnya bikin Tajumahal pun bisa orang sekarang Orang pakai mesin Tinggal foto Di program di komputer Motong Apa namanya Marmernya itu Mesin Jadi Sekarang Dengan teknologi dunia Urusan dunia Jangan tanya Makin maju Dulu saya Kalau pulang ke Riau Waduh Naik kereta api Dari Medan Ke Tanjung Balai Empat jam setengah Kalau Belakangan ini Kalau dulu itu Kan kereta apinya Masih pakai kayu bakar Pakai apa? Pakai Batu bara Bolong-bolong Maju kita itu Kalau dia pelok Apinya itu kan terbak-terbak Kena maju kita itu Itu aja tujuh jam Sampai di Tanjung Balai Nginep Nunggu kapal laut Membawa sayur Dari beras tagi Ke Medan Medan Beras tagi Beras tagi Medan Mau dibawa ke Riau Itu tomat Bisa tiga hari Empat hari Baru ada Kapal perumpang Gak ada Saya harus naik kapal Sayur Loncar-loncar lagi Dari sungai ke sungai Aduh Sungai rokat Kelelap Kalau peleset Mati Jangan harap lah Dapat Deresnya bukan main Besarnya bukan main Susah Itu Perjalanan itu Tiga hari Empat hari Lima hari Kadang-kadang tujuh hari Baru dapat kapalnya Berang Udah Pulangnya lagi gitu Nunggu lagi kapal Bawa ikan asin Baru datang Ke Tanjung Bali Itu perjalanan aja Bisa sepuluh hari Lima hari Baru ketemu kapal Sekarang Saya ke kampung Ibu saya Berangkat pagi Jam lima Pagi Dari Itu Halim Gidik Gidik Mendarat di rumah Naik mobil Gidik Sampai Di arah kubur Makan siang Pulang lagi Sore udah sampai sini Iya Kalau untuk urusan dunia Jangan cerita Tambah maju Betul Dulu mau nulis Setengah mati Jadi penulis bagus Halus kasar Sekarang tinggal Pakai komputernya Huruf apa Queen Palace Apa Tinggal pilih aja Segala macam model huruf Queen Palace Ketik Ketik Jadi itu Minding Aduh Kalau untuk urusan dunia Jangan cerita Dulu naik haji 6 bulan Pergi 6 bulan pulang Naik kapal Sekarang Pergi haji 8 jam sampai Mendarat Dicetah Kalau dunia Jangan cerita Maju Tapi agama Wa amrutin Mutaroci Tapi kalau Urusan agama Mundur Sekarang ini Orang dulu Semiskin-miskin Orang dulu Sembodoh-bodoh Orang dulu Ada wiritannya Kulhu Allah 100 kali Ya kan Salawat 300 kali Ada wiritannya Kita sekarang coba Orang sekarang mana Urusan agama Apa wiritan kita Dulu Quran gak ada Punya Punya surah Yasin Hebat banget dulu Ya kan Eh Zaman saya kecil Orang punya surah Yasin Itu keramat tau Bukan gampang Quran jangan harap Dari mulai Zaman Belanda Sampai sekarang ini Quran yang dicetak Di Indonesia itu Baru 52 juta Eksemplar Termasuk yang dihadiahkan Saudi kepada Jemaah Haji Yang pulang haji Pulang umroh 52 juta Eksemplar Orang Islam aja Di Indonesia 230 juta Artinya apa Urusan agama Masih ada orang Islam Yang belum pernah punya Quran Semua hidup Itu urusan agama Kalau saya udah sering Lewat Satu desa Gitu kan Maghrib Belok Cari masjid Gak ada Singgah aja rumah orang Assalamualaikum Ada orang Islam sini Oh pak kami Islam pak Kami mau numpang sholat ya Naik ke rumahnya Kamar mandi Kita sholat Tikar sembahyang gak ada Gak ada tikar sembahyang Mana ada Tikar tidur dia lah Dibentangkan Kami gak punya tikar sembahyang Tidur Sholat kita Dia pun gak pernah sholat Ayo sholat Liat-liatan Ayo sholat dengan saya Kalian belum pernah sholat Belum Sama saya yuk Sholat Habis sholat Dipotongkan ayam Singgah situ Makan lah dulu Malam udah malam Makan Baik-baik orangnya Saya tanya kalian Sholat Bagaimana Ya baru hari ini kami sholat Aduh Kalian punya Al-Quran Al-Quran Gak punya Tikar sembahyang aja Gak punya Ada berapa juta orang yang seperti itu Yang hebatnya lagi di daerah Sulawesi sana Pergi ke pulau kecil 6 jam Dari pulau besar itu Sampai sana orang Islam Hampir 100% Satu pulau orang Islam Kita dakwah dengan jemaah tablik Tinggal situ 3 hari Tanya Masjidnya Iya Kok Kosong ya Kami udah 2 tahun Gak sholat jumat pak Aduh Jangankan sholat 5 waktu Sholat jumat Udah 2 tahun gak sholat Kenapa Imamnya mati Gak ada yang bisa khutbah jumat Gak ada yang bisa khutbah jumat Terus Ya udah 2 tahun kami gak sholat jumat Aduh Makanya Profesor Din Samsudin Waktu jadi ketua umum MUI Mantan ketua Muhammadiyah Bang Din bilang Sebetulnya orang Islam di Indonesia 230 juta Tapi yang tersentuh agama itu cuman 100 juta Itu yang tersentuh Dakwah Muhammadiyah NU Persis Matarul Anwar Iya kan Dewan dakwah Itu yang tersentuh itu cuman Sekitar 100 juta 130 juta rakyat Indonesia gak Yang Islam Yang Islam Belum tersentuh agama Dan saya percaya itu Kemarin berapa bulan yang lalu Saya pergi ke Kalimantan Mengumpulkan dana Untuk Dewan dakwah Islamiyah Itu yang di Keramat Untuk apa Untuk membayar gaji Daki-dakinya Gajinya itu Satu bulan Satu juta tiga ratus Mereka wajib dakwah Dua tahun Di kampung-kampung Dikasih sepeda motor Teril Satu tahun Dewan dakwah Memerlukan 20 miliar Untuk 1500 da'i Yang dikirim ke kampung-kampung Memang di kampung Ya Allah Memang di kampung Nek Tril Jalannya hutan Tidak ada jalan Jalan kebun-kebun Itu dia Allahu Akbar Hari raya saja Solat hari raya Cuma 12 orang Solat idul fitri 12 orang Ya Allah Kalau mereka Kalau mereka gak bertahan Gak ada da'i disitu Gak ada guru disitu Mereka yang bertahan disitu Dewan dakwah Kalau jemah tablik Datang Tiga hari Empat hari pulang Tiga hari Empat hari Pindah-pindah Empat puluh hari Dia pulang Kalau di wandawa Dua tahun Dua inilah yang Datang ke kampung-kampung Dan saya ikut jemah tablik Tahu betul Ya Allah Ada satu kampung Kami buka Pintu masjidnya Jatuh ular Udah tiga tahun Gak pernah dibuka Imamnya mati Lalangnya selinggi orang Kita tiga hari Gak bisa dakwah Bersihin masjid dulu Babat lalang Ya Allah Begitu ajan Datang kembali desanya Maki-maki Kamu sesat Kamu Loh kok sesat Ya kamu Ngajak-ngajak orang ke masjid Mengganggu pekerjaan orang Di ladang Iya Mau ku cekekkan batang lehernya Gak boleh Pula dalam Islam Kan gitu Kita diusir Lagi dibilang sesat Saya bilang Udah tiga tahun Gak ada sholat jumat sini Kau bilang pula aku sesat Jumat besok kita sholat sini Saya bentak juga dia Saya kepala desa Gila kau Kepala desa gila kau Kita meninggalkan anak istri Untuk Supaya kampung itu Hidup agama Kita diusir Mau dilaporkan ke polsek Dibilang jemaah sesat Kalau sekarang radikal Dulu belum ada istilah radikal Akhirnya jumat kita datang Ya anak-anak muda semua Datang nih Kita besok sholat jumat Kalian ajak teman-teman Kalian Dapatlah kami Hampir 40 Mungkin ada 40 Begitu azan Semua menjerit nangis Semua tiga tahun Gak ada sholat jumat Mana ada azan Apalagi sholat subuh Jumat aja gak ada Saat sekarang ini Urusan agama mundur Urusan dunia Jangan tanya Anak kecil udah main android Suruh baca Quran Gak bisa Cuman saya mau Soroti bahwa urusan agama Sekarang mundur Orang gak terbakar Gairah kecemburuannya Ketika agama dihina orang Tapi kalau urusan dunia Orang Iya sholat Kalau urusan dunia Masya Allah Berani mati orang Rebut-rebutan Preman aja Rebut-rebutan Lahan parkir Berani bunuh-bunuhan Untuk dunia Tapi ketika Untuk agama Ya Allah Ah inilah yang kita mau jaga Wa amruddini Mutaraji Itu Mutaraji Urusan agama mundur Urusan dunia maju Harusnya kita Urusan dunia maju Urusan agama juga Kalau dulu ke masjid Jalan kaki Kena hujan Bawa obor Hitam hidungnya Hidung hidung Sekarang Nek mobil ke masjid Cucu saya Kalau ke masjid Nek mobil Pakai AC Mana ada hitam lagi Beta udah Urusan dunianya Dia udah enak Dia mau ngaji Dia pakai mobil Tapi Kalau bisa Pergunakanlah dunia yang sudah maju itu Untuk memajukan A Jangan dunianya maju Agamanya mundur Kalau bisa agamanya maju Dunianya ma Kalau orang dulu Agamanya maju Romawi Farsi tumbang Padahal kedunian mereka Tidak ada istana Di Medina Istana Rasulullah Istana Abu Bakar Istana Umar Istana Usman Istana Sidina Ali Ada gak Gak ada Gubuk semua Tapi Romawi Satu juta tentara Parsi Satu juta tentara Tumbang Di bawah kekuasaan Islam Musnah Parsi Dari peta dunia Romawi Jadi negeri kecil Gak ada artinya Begitu Begitu Sub indo by broth3rmax Terima kasih.